Kita beralih ke berita Tapal Kuda Pemirsa. Mencari bibit petinju masa depan, sekaligus mengulang kejayaan memiliki petinju profesional yang mendunia. Di Kota Mangga, pertina Kota Probolinggo menggelar tinju amatir boxing on the street selama tiga hari berturut-turut. Tinju di tengah jalanan ini diikuti ratusan petinju dari 12 kota Kabupaten Sejawa Tiwur. Bertempat di jalanan tengah kota, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, tinju amatir boxing on the street digelar selama tiga hari berturut-turut mulai sore hingga malam hari. Seratus lebih petinju amatir dari 12 kota Kabupaten Sejawa Timur mengikuti kejuaraan piala dan dim 0820 Probolinggo. Pertina sengaja memasang ring di tengah jalan dengan harapan olahraga keras yang satu ini semakin familiar di masyarakat. Ada beberapa kelas diperbutkan, mulai kelas 45 kg putri hingga kelas 50 kg putri. Untuk putra, mulai kelas 46 kg hingga kelas elit 71 kg. Dalam kejuaraan ini juga terbagi beberapa ronde, mulai tiga ronde, empat ronde, dan enam ronde, bergantung kelas yang dipertandingkan. Saling serang diperlihatkan masing-masing petinju, mulai jump, cross, straight, hook, hingga upper cup. Laura Aura, petinju putri asal Surabaya, di usianya yang masih 15 tahun. Dia sudah mengelang-elang buana mengikuti kejuaraan dari kota satu ke kota yang lain. Bermain di kelas 54 kg, dia mampu menaklukkan lawannya Salva Navisa dari Madian. Dalam menaklukkan lawan ini? Tidak ada. Persiapannya apa sih? Persiapannya ya, latihan, rutin setiap hari. Dan latihan setiap hari. Mungkin tadi kan secara jangkauan mungkin kalah ya? Mungkin apa strategi apa? Tadi bisa menaklukkan langsung serang atau bagaimana itu? Ya, langsung serang aja Pak. Ada kelemahannya di mana itu kalau lawan tadi? Kecepatan? Ya, kecepatan. Kecepatan ya. Di masa kejayaannya, dulu kota Pobolinggo memiliki petinju-petinju bertawenta di bawah naungan Sasana Akas Boxing Camp. Petinju-petinju ini bahkan menjadi raja di kejuaraan tingkat Asia Tenggara dan Asia. Masyarakat meninat terhadap tinggi dan tinggi. Dan sekali lagi dengan channel Pak Denggara dan Pak Denggara dan Pak Denggara dan Pak Denggara. Kota Pobolinggo pernah memiliki petinju-petinju yang berjaya di tingkat nasional kota Pobolinggo. Sekarang yang saya terdengar sehingga saya kadang-kadang di perjalanan ini kolaborasi dengan jatuh-jatuh dan Pak Denggara 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 dan Pak Denggara. Untuk kota Pobolinggo sendiri menurunkan berapa petinju? Kota Pobolinggo sendiri alhamdulillah masih 11 petinju. Jadi diharapkan dengan adanya event ini terus terjaring bibit-bibit baru sehingga ke depan, event ke depan bisa lebih banyak lagi ditambungkan petinju. Dengan kejuaraan boxing on the street, kembali lahir petinju muda yang nantinya bisa mengharumkan nama kota hingga bangsa Indonesia. Dari Pobolinggo, Farid Van Levy melaporkan.